Nah, tadi adalah pengetahuan kita tentang produk nasa sebagai modal teman-teman sekalian untuk mengembangkan produk kita di bidang perikanan. Kalau belum jelas, nanti bisa dikonstruasikan lebih lanjut. Atau ketika di lapangan akan menemui calon prospect dan sebagainya, nanti bisa bertanya dengan kita, tim TS dari perusahaan. Ya, insya Allah siap membantu teman-teman sekalian di lapangan. Nah, sekarang kita akan melihat berapa kebutuhan produk nasa untuk satu kali siklus atau satu kali proses budidaya. Biasanya kita sebut sebagai siklus dan kita menggunakan sesatuan per hektar, luas lahan per hektar. Supaya lebih mudah, nanti tinggal kita hitung, kita konversi ke dalam luas kolam yang kita hadapi. Yang pertama adalah pupuk ton. Ini dari awal sampai akhir, ini kita menggunakan dosis minimal, yaitu 1 ton B, atau 3 kg. Dengan penggunaan dosis yang seperti kami sebutkan tadi di depan, ini dosis minimalnya, kita pakai dosis minimalnya adalah 3 kg atau 1 ton B dari awal sampai akhir. Dengan aplikasi 15 hari sekali tadi, dosisnya 100 kg. Ini rata-rata adalah 1 ton B atau 3 kg, atau 12 ton K. Nah, kita tahu bahwa 1 ton B ini PV-nya adalah 180 PV. Kalau menggunakan ton K, PV-nya adalah 172 PV. 1 hektar, 1 siklus. Kemudian kebutuhan fiternanya berapa? Ini adalah juga menggunakan dosis minimum, yaitu 3 botol. Jadi selama proses budidaya perlangsung, secara rata-rata ya teman-teman sekalian, baik ikan udang maupun ikan apapun, ini rata-rata ya. Ini adalah perlu 3 botol fiterna. Setara dengan 30 PV. 1 siklus budidaya. Nah, sekarang kita melihat. Dengan luas lahan di Indonesia yang dimiliki, baik itu budidaya air tawar maupun air payo, baik itu ditambah, kemudian di jenis-jenis pola budidaya yang lain, maka kita sekarang akan melihat berapa potensi bisnis produk kita. Yang pertama, di potensi bidang tambah. Dengan luas lahan 675.000 hektare, kalau kita ambil 1% saja, 1% ya, atau 1 perseratus dari semua luas tambah di Indonesia, maka kita akan mendapatkan 6.750 hektare tambah. Anggap saja yang bisa kita genggam market produk kita di bidang perikanan, 1% dari semua potensi tambah di Indonesia. Maka kita akan mendapatkan luas tambah 6.750 hektare. Berapa potensi bisnis produk kita? Yang pertama, potensi produk ton. Nah, kita kalikan dengan PV tadi ya, 6.750, dikalikan dengan 180 akan mendapatkan potensi poin berapa? 1.215.000 poin value, kalau menggunakan ton B. Kalau menggunakan ton K, potensi poinnya adalah 1.161.000 PV per 1 kali siklus rata-rata. kira-kira 3-4 bulan. Ini hanya kita ambil 1%-nya saja. Dari semua luas tambah di Indonesia. Kemudian kalau kolat air tawar berapa? Dengan luas 150.000 hektare, kita ambil 1%-nya, maka akan mendapatkan 1.500 hektare. Nah, kalau menggunakan ton B berapa? 1.500 x 180 ada 270.000 poin value. Kalau menggunakan ton K, ya, kita akan mendapatkan potensi 258.000 PV per 1 kali siklus. Dengan siklus sekitar 3-4 bulan, ya rata-rata, maka dalam 1 tahun bisa terjadi sekitar 3 kali siklus budidaya. Sehingga bisa dikalikan sendiri berapa potensi bisnis produk kita dalam 1 tahunnya. Dengan perhitungan teknis seperti tadi. Sekali lagi, kita hanya mengambil 1% saja. Dari semua potensi bidang perikanan, luas lahan bidang perikanan yang ada di Indonesia. Ya, seperti tadi. Kemudian kalau fiterna bagaimana? Potensi ditambah, ya, 675.000 hektare. Dikalikan 1% saja ada 6.750 hektare. Nah, 6.750 x 3 botol fiterna atau 30 PV ini akan mendapatkan 202.500 PV, ya. 1 kali siklus. Sedangkan kolam air tawar, ya, dengan luas 150.000 hektare, kita ambil 1% saja, maka akan mendapatkan potensi PV 45.000 PV per 1 kali siklus. Ini kita sudah menggunakan dosis minimum sudah menggunakan hanya 1% saja, ya. Padahal kita optimis, ya, dengan kualitas produk kita, kemudian juga ketersediaan yang bisa kita sediakan, maka kita optimis bahwa sebenarnya produk kita bisa menguasai, ya, lebih dari 1%. Kalau kita menggunakan dosis optimum-nya pun berarti lebih tinggi dari yang sudah kalian sebutkan tadi. Karena kita, yang kita sebutkan tadi, kita hanya menggunakan dosis minimum saja. Misalnya ton, ya, cukup 3 kilo atau 1 ton B. Padahal dosis optimum kita 2 ton B, ya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi, sangat besar sekali. Nah, teman-teman sekalian, tentu potensi dan manfaat yang kita dapatkan tadi, bagaimana supaya kita bisa meraihnya, tentu diperlukan strategi-strategi atau cara-cara tersendiri, ya. Bagaimana cara-caranya, kalau seperti kita ketahui bahwa sistem atau pola BDDR di Indonesia ada 2 macam, ya. yang pertama, berpola tradisional atau pola perseurangan. Biasanya ini pada bodhidaya air tawar, ya. Orang memelihara lele, satu orang secara individu. Tentunya, strategi kita adalah dengan pendekatan secara individu atau secara personal. beda halnya kalau menggunakan kalau pada bodhidaya air payo, ya. Ini lebih banyak diusahakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Khususnya pada tambak udang di Indonesia, ya. Kalau tambak bandeng memang juga masih banyak berskala perseorangan, ya. Saya belum menemukan perusahaan besar yang membudidakan tambak bandeng, tetapi kalau perusahaan-perusahaan besar ini lebih banyak mengupayakan membudidakan udang udang secara intensif, ya. Nah, pendekatannya pun tentu berbeda. Kalau dari segala perseorangan non-perusahaan, ya, tentu pendekatannya adalah pendekatan personal, mendekati pemiliknya, menawarkan, dan sebagainya. Kalau ini tentu secara offline-nya seperti itu. Kalau ke perusahaan-perusahaan besar, tentu pendekatannya pun harus secara formal. Bisa menggunakan pendekatan secara personal, kita mendekati atau kita memperkenalkan secara langsung juga bisa, tetapi juga bisa memberikan surat penawaran atau proposal penawaran ke perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, teman-teman tidak perlu bingung, ya, karena surat penawaran tersebut akan kita buatkan dari kantor. Ya, bentuknya seperti apa nanti sudah kita buat, ya, karena di bidang agrokomplek, di bidang pertanian, kita sudah punya banyak format surat penawaran atau proposal. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kita punya surat bentuk format proposal yang akan, yang bisa digunakan teman-teman untuk diberikan ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang agrokomlektoskur. Ada satu lagi potensi sebenarnya teman-teman, jalur yang bisa kita menggunakan, jalur yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan produk kita di bidang perikanan, yaitu melalui jalur pemerintah, jalur dinas. Ya, karena dinas-dinas perikanan juga mempunyai anggaran untuk pengadaan sarana produksi, sarana budidaya perikanan. Nah, produk kita pun sangat perspektif untuk dijadikan projek-projek bantuan bagi masyarakat, ya, baik itu ton maupun fiturnanya. nah, kita juga bisa menawarkan produk kita ke dinas-dinas perikanan atau kalau masih ikut bidang perikanan ya, kantor dinas pertanian bidang perikanan ya, bisa di situ. Suratnya pun nanti kita buatkan. Teman-teman tinggal memberikan alamat ke kami, misalnya dinas pertanian mana, nama kepala dinasnya siapa kalau perlu, kemudian nama teman-teman sekalian yang akan kita jantungkan di dalam surat proposal tersebut. Surat itu nanti kita buatkan. Ya, begitu. Nah, jadi teman-teman begitu ya, jadi strateginya berbeda-beda untuk setiap sistem budidaya. Karena pada kenyataannya di Indonesia ada sistem perseorangan atau sistem yang masih diusahakan oleh orang-orang ada juga yang menggunakan sistem perusahaan besar atau sistem yang sudah menerapkan teknologi tinggi. Nah, itu biasanya pada budidaya udang. Nah, tentunya untuk bisa mengembangkan potensi produk perikanan kita, hal yang harus dimiliki adalah pengetahuan tentang produk tadi. Seperti yang kami sebutkan tadi di depan, bahwa mutlak harus diketahui produk knowledge atau ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang produk. Paling tidak teman-teman tahu tone itu isinya apa, fungsinya apa, dan cara paketnya seperti apa. Minimal itu saja. Di ternak itu isinya apa, cara paketnya seperti apa, manfaatnya apa. Nah, paling tidak seperti itu tadi. Ya, tidak hal tadi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal yang lebih kompleks lagi, nah, nanti teman-teman bisa dikonsultasikan dengan kami yang ada di perusahaan yang siap membantu teman-teman sekalian. Yang kedua, paling tidak teman-teman tahu secara teknis budidaya perikanan. Ya, secara umum saja. Misalnya, melihara ikan lele, melihara lele itu berapa lama, kemudian caranya seperti apa, tidak perlu mendetail mungkin ya, tapi cukup secara silas-silas saja. Setidak-tidaknya sebagai modal teman-teman untuk mengembangkan produk kita tadi. kemudian yang akan lebih bagus lagi kalau teman-teman juga tahu situasi tentang dunia perikanan. Misalnya, harga, komoditas, komoditas lele, komoditas udang, dan sebagainya. Karena memang itu juga akan berpengaruh ketika harga komoditas perikanan kita itu lesu atau drop atau murah gampangannya, maka tentu saja serapan atau minat para pembudidaya ikan terhadap produk-produk apapun yang kita tawarkan ini akan berkurang. Mereka tentu akan berpikir hal yang paling pokok dulu untuk kegiatan budidaya. Misalnya, kalau untuk pakan ya cukup pokoknya adalah bisa membeli pakan dulu. Tapi kalau ketika harga komoditas perikanan itu naik atau meningkat pada saat-saat tertentu, maka itu mudah kita masukkan penawaran produk-produk kita. Karena mereka akan mempunyai modal yang lebih besar. Sehingga mereka akan berpikir untuk menambah efisiensi budidaya. Jangan membeli produk-produk selain pakan yang ditawarkan. Makanya situasi bidang perikanan itu juga perlu kita ketahui. Supaya kita lebih paham medan perang itu seperti apa. Seperti tadi. terima kasih.